Oke teman-teman, kalau ketemu aku lagi, ketemu saya, Peter Ramdhani. Oke, di sesi kali ini kita akan coba step back, kalau yang sebelumnya itu kan kita agak perkenalan gitu, apa itu data visualisasi, data blue. Yang kali ini kita coba lebih eksplorasi ke toolsnya itu sendiri, di menunya ada apa aja, kemudian kita bisa menemukan apa aja di situ gitu. Oke, aku share screen. Oke, aku udah buka file tablue-nya, teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama jika yang mengeksplorasi. Kita langsung aja eksplorasi di menu tablue satu per satu gitu. Dari yang file, ini ada new, open, close, new itu untuk membuka file baru, atau membuat file baru, open itu untuk membuka file yang existing. Sudah sempat kita kerjakan, menurutnya kita save, kita bisa open untuk mungkin melakukan edit. Close, kita close file yang sekarang, save, kita menyimpan file-nya, save as, simpan, tapi kita perlu ubah lagi, namanya gitu. Kalau teman-teman punya udah mengajak sesuatu, terus pengen menyimpan, tapi tanpa berubah yang lama, nanti lagi save as. Report to save, di report, kita udah ngedit gitu kan, kita pengen balikin yang semula, itu report to save. Export as version, kita bisa downgrade version-nya. Export package for two, kita bisa, export as version sekarang bisa pakai. Misalkan kita pakai versi 2022, kita bisa downgrade ke versi yang sebelumnya gitu. Export package workbook, kita export dokumen yang kita kerjakan dalam satu package workbook. Kemudian, jadi kalau file ini kan kalau di Excel, itu yang namanya Excel gitu, kalau di spreadsheet, Google namanya spreadsheet, ini namanya workbook. Kalau di tablue namanya, ini adalah workbook gitu. Ini kita export package workbook-nya. Ini export sebagai PowerPoint, kemudian ini show start page, itu untuk kehalaman pertama ketika kita membuka tablue, tampilannya seperti ini, kita bisa add dulu. Paste untuk paste, kalau kita ada satu copy dari dashboard lain, kita bisa paste. paste, kemudian import workbook, kita import dari file lain gitu. Paste setup, kita melakukan re-adjustment di setup-nya. Teman-teman bisa coba eksplorasi lebih dalam. Ini saya tidak akan eksplorasi lebih jauh, karena cukup banyak menu-nya gitu. Kemudian bisa melakukan printing, workbook lokal, itu lokalnya. Itu workbook-nya nanti di-setup sesuai dengan lokalnya ini. Kalau kita otomatik, nanti ketika Indonesia, antara dot sama koma, itu bakal beda ya, tau sen separatornya gitu. Ini bisa di-adjusting lah di sini. Repository location itu untuk merubah lokasi nyimpen file-nya. Kemudian data, ini bisa untuk data baru, case untuk kita mau casting data. Edit blend relationship, ketika kita nge-blending dua data gitu, kita gabung dua data, kita bisa ubah relationship-nya. Replace data source, kalau kita ingin nge-replace suatu data. Ini contohnya sudah ada dua gitu kan. Refresh all extract itu kayak contohnya ada dua data, kita ingin refresh datanya. Kalau misalkan koneksinya dalam bentuk extract ya. Kalau live tidak perlu melakukan refresh, karena dia akan automatically refresh. Kalau extract, kita perlu manually refresh gitu. Oke, ini bakal cepat, kita percepat. Ini kurang lebih menu-menunya ada edit data source, refresh, view data, untuk melihat sample gitu. Rename, bisa merubah. Rename, ini kan namanya return, sample superstore, ini bisa dirubah namanya. Jadi kita bisa duplikasi data source-nya, close data source-nya, extract data, kita extract lagi datanya. Ini refresh. Edit data source, kita bisa edit filter dan lain sebagainya. Oke, yang lainnya nanti coba teman-teman explore satu per satu. Kalau misalkan datanya cukup penting, ketika close the file, jangan di-save gitu aja sih. Kalau teman-teman mau eksplorasi. Itu yang di data. Kita di worksheet-nya. Ini bisa, teman-teman kalau tadi ngopi gitu kan, ada worksheet kita copy. Itu bisa di, nanti di-test template. Kalau misalkan copy dalam bentuk image. Ada tampilan sheet-nya nanti dalam bentuk second tab buler, atau tampilan dalam bentuk yang lain. Kita bisa copy image-nya, kita bisa copy datanya, atau bisa kita copy data yang tertampil dalam bentuk cross-tab atau semacam actual. Kita bisa ekspor juga, terlebih seperti copy. Hanya bedanya kalau copy kan tersimpan di clipboard ya. Kalau export, kita simpan dalam bentuk file. Clear, kita bisa hapus semuanya yang tertampil di worksheet-nya. Action, ini akan ada banyak action. Teman-teman bisa eksplorasi satu persatu di dalamnya. Cukup banyak harusnya di sini. Nanti ini cukup advance. Jadi aku harapin sih teman-teman coba yang sederhana dulu. Nanti ketika butuh case-case tertentu, bisa mencoba action di tab bulu. Balik lagi, tool tip itu untuk merubah tool tip-nya. Kemudian show title untuk title dimunculin, show caption-caption dimunculin. Show summary, pengen lead summary dari sheet-nya. Show cards-nya ada apa saja di dalam sheet-nya itu. Kemudian view toolbar. Toolbarnya mau dimunculin atau enggak. So short control. Setelah itu bisa dimunculin, bisa tidak ketika di samping sini nanti. Ini bisa di-scribe. Ini HP open dapat summary dari sheet-nya. Duplicate as core raw step. Jadi kalau ingin menduplicate sheet-nya, tapi dalam bentuk post-tab, auto-update, ini update worksheet-nya, update, untuk mengupdate manual. Ini dashboard. Kalau teman-teman Saya ingin membuat dashboard baru, jadi bisa klik new dashboard. Ini layout. Ada beberapa pilihan. D-X-top, tablet, phone. Jadi bisa dirubah-rubah layout dari dashboard-nya. So grid, untuk menunjukkan grid-nya, kalau di fotografi ada grid 9 gitu, 3x3, kalau lebih sama gitu grid-nya. Format, untuk nggak format dashboard-nya. Copy image, copy image dashboard-nya. Export image seperti image di worksheet, tapi ini di level dashboard, jadi lebih besar. Full directory dashboard-nya. So title, title dashboard-nya. Action, di action, di level dashboard-nya juga. Auto-update, dan update kurang lebih sama dengan yang di worksheet tadi. Story ini, aku bahkan banyak explorasi di story ini. Story itu, teman-teman bisa membuat seperti slide di PowerPoint gitu. Kurang lebih 11, 12, agak-agak mirip. Jadi nanti aku nggak terlalu banyak explorasi di sini, cuma kalau teman-teman punya explorasi, bisa silakan. Jadi ini nanti tampilannya seperti PowerPoint gitu. Ada slide-nya. Analysis teman-teman bisa melakukan ketika riset suatu data, bisa dirubah analisanya. Ini juga aku, nanti kepakainya akan case by case ya. Aku nggak bisa ngasih satu persatu karena cukup banyak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ngerubah datanya, ditampilin dalam bentuk persen, nanti bisa dirubah persennya. Persen bagi apa nih? Tentable, kolom, atau lain sebagainya. Pun sama dengan yang lainnya. Total, forecast, total line, trend line, dan lain sebagainya. Nanti ini teman-teman bisa coba explorasi di outline, atau bisa nyari dokumennya. Di table-nya gitu. Background maps, kalau teman-teman nampilin maps, ini bisa dirubah warna-warnanya, ataupun background image-nya gitu. Ini geocoding untuk merubah queue location-nya. Format, ini untuk re-format dokumennya. Banyak ya. Ini aku rasa kalau teman-teman sudah terbiasa dengan file dokumen, kayak words gitu, kalau lebih sama. Server ini nanti teman-teman ketika ingin publish dashboard-nya ke server, ini ada pilihan pilihan manunya. Karena ketika teman-teman membuat dashboard, yang bakal mengkonsumsi dashboard itu bukan hanya teman-teman sendiri, tapi akan ada partner-partner lain yang tidak butuh funksionalisasi yang rigid, tapi hanya butuh tampilannya saja. Tampilannya dari dashboard-nya, ini bisa di-upload di server. Type in untuk saya ingin ke server-nya, open workbook, open workbooknya ada di server, pilihan publish data short, publish data short, create filter, membuat filter. Di batasin. Table public, ini ke table public. Window. Ini hanya merubah tampilan video saat ini. Help. Help ini ya, ketika teman-teman agak bingung, teman-teman bisa lakukan searching di sini langsung, kayak contohnya tadi. Apa yang bisa kita contoh ya? Filter gitu ya. filter. Ada pilihan-pilihan, kira-kira apa yang sedang teman-teman butuhkan. Ada help-nya juga. Juga teman-teman membutuhkannya. Oke, di bawahnya, aku coba hapus dulu kata filter-nya. Ini bisa support, update, update, kalau pengen belajar lebih langsung-langsung dari website tableau-nya, sample workbook, kalau pengen dapat sample workbook-nya, sample gallery, nanti teman-teman kalau ingin belajar, nggak klik aja, dashboard-dashboard dari orang lain, udah di-upload, kita belum public. Terus language, ganti bahasa, setting and performance, ini disesuaikan, kalau ada beberapa perubahan, ini jarang saya pakai juga. Manage product key, ketika teman-teman pakai full version, nanti bisa di, biasanya ada expression date, expiration date, itu bisa di, dan ketika pengen ganti yang baru, bisa di-shave-ganti. Oke, itu untuk yang menu-menu di atas. Kalau yang di sini, ini save untuk setting, ini untuk buat data baru, ini untuk, apa tulisannya? Pause auto-update, jadi kalau misalkan data ini, atau auto-update bisa di-pause, pilihan lagi, sama. Ini refresh untuk refresh dashboard-nya. Ini kalau mau bikin new worksheet, ini kan satu worksheet. Ini teman-teman bakal bikin, bakal nggak korang lebih serupa. Ini untuk duplicate, duplicate sheet-nya, ini untuk clear sheet-nya, kalau teman-teman udah ada isinya, terus pengen di-hapus semuanya, di-clear. Ini ngerubah dari horizontal ke vertical, vertical ke horizontal, ini untuk sorting, untuk highlight. Oke, ini untuk kayak semacam teman-teman nge-block gitu, untuk nge-pin suatu, yang perlu dipin. Ini fix axis untuk nge-fixing axis-nya. Ini view-nya bisa ditubah-rubah, bisa fit width ke etara view juga. ini kalau misalkan ada beberapa card, teman-teman bisa ada muncul card-card lagi, bisa dibuat untuk nge-nampil atau tidak. Nanti ada kayak filter, nampil di sebelah kiri, bisa kita pindahin gitu. Ini untuk, ini tak ada view, kayak PPT view, ini untuk sharing, kita mau share. Terus, terus, ini mungkin yang terakhir ya, yang aku coba tampilin gitu, show me. nanti-nanti di sini, setelah itu teman-teman bakal dikasih suggestion sama tabu, kira-kira apa sih yang paling fit terhadap tampilan itu gitu, tapi teman-teman tidak akan bisa memilih, merubah tampilan data visualisasinya di sebelah kanan ini gitu. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih ada 24 pilihan gitu. Jadi ada persaratannya, jadi teman-teman tinggal lihat di bawahnya ya, untuk tabular gini, itu perlu satu dimension, satu measure, seperti ini kurang lebih sama juga, ini kan heat map, kemudian yang ini tabular juga, cuma ada highlight-nya, persaratannya sama di sini, simbol maps, ada persaratannya, ada geo, kemudian ada dimension, kemudian ada juga fitur measurement, dan lain sebagainya, nanti ada persaratan persaratannya. Kalau persaratan tidak memenuhi, teman-teman tidak akan bisa memilih pilihan dari visualisasi itu. Oke, kurang lebih seperti itu, nanti beberapa pilihan seperti di sini, nanti ada kayak, ini yang cukup biasa kita akan setelah, sudah membuat calculation field, group set, dan parameter, kita akan coba di sesi paling akhir, yaitu kita buat, cukup advance lah gitu. Ada pun nanti fitur-fitur yang mungkin tidak terangkum di sini, gitu kan, cukup banyak banget, teman-teman bisa coba explore lagi, di, di sini ya, di training video, atau di, help, di search aja, apa teman-teman yang nggak tahu, di search aja. Nanti ada arahan di situ. Oke, kurang lebih seperti itu, setelah ini kita akan coba bikin dashboard. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax